Oke teman-teman kali ini saya akan mereview sebuah waterchiller ya waterchiller modipan ya ini dari AC standing Daikin ini spesifikasinya air conditioner Daikin metin Thailand sini kita akhirnya sekitar 20 rata-rata hampir 8,7 compressor ini tipe olehnya kemudian refrigerant mana refrigerant refrigerant R22 2,4 kilo ini kita akan retrofit ke 407 C karena R22 sudah agak baik lagi buat lingkungan ya teman-teman ya tapi kita tidak akan membahas ganti prion tapi kita akan mereview sebuah waterchiller kontrolnya ini disini ada AC yaitu walktournya ini mesinnya kemudian ada pompa untuk sirkulasi disini kita pakai luara 3 pas luara 3 pas spesifikasinya sebentar main-main kita pakai pompa luara teman-teman made in Italy Oh ini temennya ini termo kontrolnya pakai Eliwell Oh maksud saya ya bener Eliwell Aiden settingannya 20 aktualnya 21 kita lihat dalamnya kemudian ada MCP relay MCP satu pas kontaktor ST10 10 ampere kemudian ini push button terminal nah seperti ini ya teman-teman ini pilot lamp oke panelnya seperti itu kemudian kita bahas kondensornya jokul blower nah bersih teman-teman masih biru super blue ini teknologi dari Daikin ntar lebih awet atau gimana saya kurang tahu ya tapi diklaim warna biru ini lebih awet kita lihat eh dari mana ya dari sirkulasinya ada dulu ya diklaim warna biru ini outputnya teman-teman diklaim warna biru ini masuk ke evaporator spiral nah ini teman-teman terlihatannya ini kurang air ya ini evaporator spiralnya ini termo sensor termo kontrolnya tadi kita telupkan ke air oke dari sini kita akan membahas lewat disini aja nah ini inputnya input air kemudian ini pembuangan kalau ada kelebihan dia akan terbuang dan juga untuk mengurasnya ada di bawah nah disana ada stop run nah ini kita akan coba kuras ya kita coba aja bisa nah ini kita kita tarik oke airnya langsung ke buah ya kita tutup lagi sip mantap oke kita ke sini kompang saya akan jelaskan ya oke air disedot dari sini menuju ke pompa naik nah disini ada bypass bypass ini berfungsi agar untuk safety ya kalau misalnya ada mampet atau gimana jadi airnya lewat bypass langsung kembali ke tanggi kemudian lanjut air ke atas ini langsung ke mesin kembali lagi kembali lagi ke sini oke kita akan lihat dalamnya nah seperti ini ini bypassnya untuk dingin ini balikannya kemudian ini otomatisnya teman teman coba kita pekan kurok kayaknya kurok nah ini masalahnya ini belum dibuka ini kita buka dulu teman teman dia akan ngisi nanti jika ini apung-apungnya ya apung-apungnya jika ini penuh dia akan naik dan menutup kerannya nah oke seperti itu ini cukup sederhana ya teman teman ini pakai air biasa nggak pakai air air po atau apa kalau dilihat baknya ini pakai besi ya nggak stainless tapi rawan korosi dia teman teman water chiller nah ini selenoid pendulnya kita pakai onda teman teman nggak main-main cuma sayang baknya masih besi ya belum stainless kita akan coba review water chiller yang lain untuk membandingkan 24 sebenarnya bisa sampai 10 derajat tergantung mintanya mesinnya ya mau 10 atau 20 kita sesuaikan settingannya tapi kalau chiller minimal itu bisa 10 derajat oke bahasa hanya seperti itu yang bisa saya review kali ini mungkin kita akan coba mereview yang modifan dari AC standing daikin 5 pk nah ini oke sekian ya teman teman video review water chiller semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih